Sahabat Kompas.com, seorang penasehat Presiden Ukraina mengatakan pihaknya telah menemukan bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia di pinggiran Kyiv. Oleh si Aristovik, seorang penasehat Presiden Ukraina mengatakan hari Minggu sejumlah warga sipil yang tewas telah ditemukan di jalan-jalan Kyiv, tepatnya di Erpin, Buja dan Hostompel setelah penarikan pasukan Rusia. Aristovik menggambarkan situasi dan keadaan di sana seperti film horor. Ia juga mengatakan beberapa korban ditembak kepalanya dan tangan mereka diikat. Selain itu, beberapa tubuh mereka memiliki tanda-tanda penyiksaan. Bukan hanya itu, ia bahkan memprediksi pasukan Rusia memperkosa wanita di sana dan mencoba membakar tubuh mereka. Meski pernyataan ini menuai kejaman dari internasional, Ia mengatakan pihak berwenang di Ukraina akan terus menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia dan melacak para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Terima kasih telah menonton!